Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 3. Demikian juga istri-istri, bersedialah melayani suamimu. Kalau ada di antara suami yang tidak taat kepada ajaran Allah, mereka dapat diyakinkan agar percaya karena kelakuan istrinya. Mereka akan melihat hidupmu yang murni, bahwa kamu hidup dengan penuh hormat terhadap Allah. Hendaklah kecantikanmu tidak karena menghias rambut, perhiasan emas, dan pakaian yang bagus-bagus. Tetapi kecantikanmu harus datang dari dalam, dari hatimu. Hendaklah kamu mempunyai kecantikan yang tidak dapat hilang. Kamu harus berjiwa lemah lembut dan tenang. Itulah yang sangat berharga menurut Allah. Sama seperti itulah hidup perempuan kudus di masa lampau. Mereka menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka bersedia melayani suaminya. Itulah yang menjadi kecantikannya. Demikianlah Sarah menaati Abraham dan menyebutnya tuannya. Kamu adalah keturunan Sarah jika kamu berbuat baik dan tidak takut. Demikian juga kamu suami. Hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian, karena mereka lebih lemah daripada kamu. Tunjukkanlah hormat kepada mereka, karena Allah memberikan berkat yang sama kepada mereka seperti yang diberikannya kepadamu, yaitu berkat hidup yang sebenarnya. Lakukanlah itu supaya doamu terkabul. Menderita karena berbuat benar Jadi, kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Usahakanlah saling mengerti, saling mengasihi seperti yang bersaudara. Bermurah hati dan rendah hatilah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi balaslah dengan memohon berkat kepada Allah bagi orang itu. Lakukanlah itu, sebab kamu sendiri telah dipanggil untuk menerima berkat. Kitab suci mengatakan, Jika orang mau menikmati hidup ini dan mau mengalami hari-hari baik, Ia harus berhenti mengatakan yang jahat dan berhenti berdosta. Ia harus berhenti melakukan kejahatan dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tuhan selalu melihat orang yang baik dan mendengarkan doanya. Tetapi ia menentang orang yang melakukan kejahatan. Siapakah yang dapat menyakiti kamu bila kamu melakukan yang baik? Jika kamu harus menderita karena berbuat yang benar, Kamu diberkati. Jangan kamu takut terhadap orang yang membuat kamu menderita. Dan jangan khawatir. Kuduskanlah, Kristus, Tuhan dalam hatimu. Berjaga-jagalah, Supaya kamu selalu siap untuk memberi pembelaan kepada semua orang Yang meminta alasan mengapa ada pengharapan pada kamu. Namun, lakukan itu dengan lemah lembut dan rasa hormat. Jagalah, supaya hatimu tetap bersih. Jadi, kalau kamu difitnah, Mereka yang menjelekkan kelakuanmu sebagai pengikut Kristus Akan merasa malu. Lebih baik kamu menderita karena berbuat baik, Jika itu kehendak Allah, Daripada menderita karena berbuat jahat. Kristus sendiri menderita ketika ia mati menebus dosa kita Sekali untuk selama-lamanya. Ia yang tidak bersalah, Mati untuk mereka yang bersalah. Itu telah dilakukannya untuk membawa kamu kepada Allah. Ia dibunuh secara jasmani, Tetapi dihidupkan kembali dalam keadaan roh. Dan dalam roh, Ia pergi dan memberitakan firman Allah Kepada roh-roh yang dipenjara. Roh-roh itu telah melawan Allah di masa lampau pada zaman Nuh. Allah telah menunggu mereka dengan sabar Sementara Bahterah Nuh dibangun. Hanya beberapa orang, Tepatnya delapan orang, Masuk ke dalam Bahterah Dan mereka selamat dengan perantaraan air. Air merupakan baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu. Baptisan bukan berarti membersihkan kotoran dari tubuhmu. Baptisan merupakan permohonan kepada Allah Untuk membersihkan hatimu. Baptisan itu menyelamatkan kamu Karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Sekarang, Yesus telah pergi ke surga. Ia berada di tempat yang paling terhormat di surga. Ia memerintah atas malaikat, Pemerintah, dan penguasa.